Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti saat ini memang menjadi perhatian publik karena memang pibadinya dan juga penampilannya yang agaknya intrik. Iya betul Sakti, bahkan dia sempat meladeni pertanyaan wartawan itu sambil duduk bersila di atas jalan, di atas aspal. Di atas aspal, nggak panas sekali ya. Tapi sayangnya nggak banyak yang tahu nih ya, kisah suksesnya ini berawal dari berdagang ikan dari rumah-rumah. Di tempat inilah Susi Pujia Stuti membeli hasil laut yang kemudian dijualnya ke rumah-rumah. Wanita kelahiran tahun 1965 ini mulai merintis usahanya sejak tahun 1980-an. Bisnis perikanan yang digulitinya melewati berbagai rintangan. Namun, kini produk ikan segar yang dijual Susi justru merambah hingga negeri seberang. Salah satu produk unggulannya adalah lobster. Lobster yang dipilih Susi hanya yang terbaik, hingga menembus pasar Amerika dan Eropa. Sosok Ibu Susi itu adalah wanita yang cukup keras. Tidak pantang menyerah itu, ya itu sosok Ibu Susi lah. Dan Ibu Susi itu selalu menyampaikan tidak ada yang tidak bisa diterima. Jadi kalau kita bilang nggak bisa itu nggak ada kamu sini. Pekerja keras dan pecinta lingkungan. Susi tak hanya mengambil produk lautnya, dia juga memperhatikan kelangsungan populasinya. Jika ditemukan lobster yang sedang betelur, akan dikembalikan ke laut. Bisnisnya terus berkembang. Tahun 2005 Susi memiliki dua pesawat Cessna untuk mengantarkan lobster ke berbagai daerah di Indonesia. Namun siapa sangka, langkahnya ini menjadi peluang usaha dalam bidang maskapai penerbangan. Saat ini Susi R memiliki lebih kurang 50 pesawat berbagai jenis. Selama di bangku sekolah Susi dikenal sebagai siswa berprestasi. Jiwa kepemimpinannya juga sudah terlihat. Tahun 2014 Susi Pejiastuti sukses melangkah keranah politik. Dia ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Warga pengandaran dan orang terdekatnya berharap, ibu tiga anak ini dapat mengemban amanah dan membawa perubahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya ini baru dua hari bekerja, Susi ini sudah langsung tancap gas. Dia sudah membuat sejumlah terobosan, diantaranya adalah memerintahkan jajarannya untuk segera mendata seluruh kapal yang ada di Indonesia. Dan salah satu yang juga membuat nama Susi Pejiastuti ini dikenal oleh kalangan internasional adalah kan berkat bisnis penerbangannya di Susi R ya Sakti? Di Susi R. Betul, dan itu mulai dikenal ketika ibu Susi ini memanfaatkan pesawat-pesawatnya untuk membantu para korban tsunami. Betul, bahkan pesawatnya menjadi pesawat pertama yang memberikan bantuan logistik di Aceh tersebut ya. Di saat semua penerbangan komersil itu berpikir panjang bagaimana nanti bayar servis jasanya, dia tidak. Dia betul-betul kemudian menghentikan proses ekspornya untuk kemudian membantu para korban tsunami. Jadi kita kembalikan ke masyarakat ya.